Ada sawah, ada sakuter, ada pecel, ada oncom, ada rawan, ada naskor, ada patagor, dan banyak lagi yang lainnya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panutan umat sedunia yakni Habibana, Wannabiyana, Warrasulana, Kanjeng Nabi Besar Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lupa pula kepada keluarganya, sahabatnya, para tabiin dan tabiatnya, hingga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan limpahan syafaat darinya. Amin ya robal. Amin. Dan tak lupa pula, para ustadz yang kami muliakan, para santri yang kami banggakan, salam kami dari Jatimas, yang ikut syahril Qur'an di sini. Yang insya Allah, pada kesempatan hari ini, kami akan membawakan sebuah tema, yaitu Cinta tanah air, cinta tanah air, musik. Ya lalu wabarakatuh, 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 ya lalu wabarakatuh. Inhadlu alal wakon Indonesia biladi Anta unwanul faqma Kullu mayatika yawma Kani hayal ko imama Kullu mayatika yawma Kani hayal ko imama Hadirin Hadiron Rahimahkumullah Jika saya bilang cinta tanah air Maka hadirin jawab Cinta 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 Allahu Akbar Boleh Kita coba cinta tanah air Cinta 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 Allahu Akbar Alhamdulillah Cinta tanah air Mengapa kita harus cinta tanah air Karena kecintaan kita pada tanah air Akan menjadikan tanah air kita aman dan utuh Dan menjadikan bangsa kita menjadi bangsa Baldatun Toibatun Warobul Kita lihat Tanah air kita yang indah Sumber daya alam yang berlimpah luas Lautan pegunungan yang barokah Ada lembah Ada sawah Ada sakutel Ada pecel Ada oncom Ada rawan Ada naskor Ada patagor Dan banyak lagi yang lainnya Akan tetapi Di realita jaman sekarang Banyak orang-orang yang tidak sadar Bahwa tanah airnya subur dan makmur Banyak yang menebang pohon sembarangan Sehingga Langsor di mana-mana Banyak yang membuang sampah di mana-mana Sehingga banjir pun nandang Akhirnya Apa yang terjadi Yang kaya makin kaya Yang miskin semakin marat Dalam ungkapan Sunda pun mengatakan Nunabo-nabo melampar-lampar Mustabo-sabo melampar-lampar Ma'udzubillahimin Zalik Padahal hadirin Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengajarkan kepada kita Sebagai Bebangsa negara Indonesia Agar selalu berdoa Untuk kejayaan bangsa kita Sebagaimana Doa Nabi Ibrahim Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat 126 Yang akan dilantunkan oleh rekan saya Dan terjemahnya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa izakallah ibrahimu rabbi jual haddal baladan aminah Warazuk ahlahu Minas samarati man amana Minakum billahi wal yaumil ahir Sadaqallahul azim Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut asma Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa Ya Tuhanku Jadikanlah negeri ini Yang aman Dan berilah riski Rupa buah-buahan Kepada penduduknya Yaitu diantara mereka Yang beriman kepada Allah Maha segala firmannya Hadirin Hadiron Rahimakumullah Marilah kita mencintai negeri kita Seperti kita mencintai keluarga kita sendiri Oleh siapa lagi negeri kita dicintai Oleh siapa lagi negeri kita dihormati Oleh siapa lagi negeri kita dihargai Walau bukan oleh kita sendiri Hubul waton minal iman Cinta tanah air sebagian dari iman Saking indahnya negeri kita Banyak-banyak orang-orang yang bilang Orang bilang tanah kita tanah surga Tongkat kayu dan batu jadi tanaman Orang bilang tanah kita tanah surga Tongkat kayu dan batu jadi tanaman Hadirin Hadiron Rahimakumullah Marilah kita doakan Agar negeri kita Negeri Republik Indonesia Semakin baik, aman, dan sejahtera Amin ya Rabbal Amin Bersatu kita teguh Bercerai kita runtuh Mungkin hanya ini yang kami sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Khususnya buat kami Umumnya buat kita semua Sampai jumpa lagi dengan Hanem dari Turki Sampai jumpa lagi Mutia dari Australia Mika dari Itali Akhirul Kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh